Tidak, langtidak tidak bisa mendapatkan kemampuan. Jika kita melihat ini, kita akan melakukan kemampuan. Pertandingan seru tersaji saat Laga Timnas Indonesia versus Jepang bertemu di Laga terakhir Grup D Pialasia 2023. Rabu 24 Januari 2024 Laga itu menjadi penentu kelolosan kedua tim ke babak 16 besar Piala Asia 2023 kapan Kedua tim saat ini diunis jumlah pemain muda potensial terutama tim Nas Indonesia yang merupakan tim termuda di Piala Asia Nama pemain yang jadi sorotan di laga Indonesia versus Jepang adalah Marcelino Ferdinand Marcelino yang disebut sebagai salah satu wondergate di Piala Asia 2023 tampil cukup bagus dari dua pertandingan yang dijalani Pada laga melawan Irak, pemain yang merumput bersama KMSG Dense di kompetisi kasta kedua Liga Belgia itu sukses mencetak satu gol Sedangkan sama melawan Vietnam, Marcelino juga tampil cukup bagus sebagai gelengang pengatur serangan Marcelino juga bisa membuktikan diri dan tampil bagus saat menghadapi Jepang Marcelino Ferdinand sempat menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Jepang pada menit ke-31 Mana pemain, persebayaan Surabaya itu berlari di tepi kiri lapangan dan menceploskan bola ke gabang Suzuki Namun bola masih bisa dihalau kaki lawan Marcelino Ferdinand kemudian mengambil rendangan sundut pertama untuk Indonesia pada perandingan itu Di bawah kedua pun Marcelino hampir mencerah gol Saat itu dirinya bekerja sama dengan Witan dan Egy Sayang dengan Marcelino, masih melanggung di atas mister jalan Gol namun penampilan Marcelino terbilang api Peluang dirinya untuk diminati klub-klub Eropa pun bakal terbuka lebar Apalagi banyak scouting talent dari Eropa yang melihat langsung laga ini Nama pemain tim Indonesia Marcelino Ferdinand sedang menjadi perbincangan Video rumorkan sedang diminati oleh salah satu kasta atas selaliga Yachti Real Sociedad Lepraksasa Liga Spanyol ini digabarkan sangat tertarik memakai jasa Pemain muda berusia 18 tahun itu Seperti yang diketahui, saat ini Marcelino Ferdinand Bermain di kasta kedua Liga Belgia KMS Gendensi Di Eropa sendiri bersama KMS Gendensi, karir Marcelino terbilang cukup mentareng Dia selalu menjadi salah satu pilihan utama pelatih Begitu pula di tim nasi Indonesia Marcelino Ferdinand selalu tampil maksimal dan memukau Salah hatinya saat tim nasi Indonesia melawan Jepang Marcelino Ferdinand merupakan salah satu pemain Indonesia yang disebut tampil moncer Dia bahkan menceratkan sejarah sebagai salah satu pencetak gol termuda di Piala Asia Selain itu, Marcelino juga menjadi salah satu pemain Indonesia dengan konten apik di Piala Asia Lama Sofa Skor memberinya nilai rata-rata 7,2 untuk penampilannya di fase grup Marcelino mencetak satu gol pada laga kontra Irak Ini menjadikannya sebagai salah satu pencetak gol termuda di Piala Asia Gol ini merupakan buah enam tembakan yang dilepaskan sepanjang fase grup Selain itu, pemain berusia 18 tahun itu juga menceratkan 7 dribble sukses Terima kasih telah menonton!